Intro Masa depan Donald Keman di Barcelona ditentukan setelah El Clasico Masa depan Donald Keman sebagai pelatih di Barcelona diyakini akan ditentukan lewat hasil El Clasico melawan seteru abadi, Real Madrid Kedua tim akan bentrok pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 Deses-desus mengenai masa depan Keman di kursi pelatih memang sedang berada di ujung tanduk Ditambah lagi pada laga terakhir, Barcelona menelan kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid Yang membuat tekanan di bahu pelatih berkebangsaan Belanda tersebut semakin meningkat Gendati mempertika hasil yang mengecewakan Presiden Barcelona John Laporta masih tetap mempertahankan Keman sebagai pelatih Hal itu dikarenakan Laporta masih percaya dengan kemampuan yang dimiliki pelatih berusia 58 tahun itu Menurut laporan Marka, Minggu 3 Oktober 2021, Keman diberi sanksi larangan ikut dalam dua pertandingan Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Komite Kompetisi Sepak Bola Spanyol telah diberi kartu merah saat Barcelona dikalahkan Granada Dengan demikian, Keman tidak bisa ikut mendampingi timnya untuk pertandingan Liga Spanyol melawan Valencia pada 17 Oktober 2021 Di Estadio Mestalla Begitu juga pada pertandingan Liga Champions Barcelona melawan Dinambu Kip pada 20 Oktober 2021 Laporan tersebut juga menambahkan bahwa hasil melawan Real Madrid di El Clasico pertama Dapat memutuskan apakah Keman akan tetap berada di kursi pelatihnya atau akan dilansarkan Tentu ini kesempatan emas untuk Keman membagikan kembali performa timnya Seperti diketahui, pelatih asal Belanda itu telah mengantongi sebanyak 37 kemenangan bersama Barcelona 12 diantaranya ialah hasil imbang dan 14 kekalahan dari total 63 pertandingan di seluruh kompetisi Sergio Aguero sudah bisa merumput bela Barcelona bulan ini Pertanyaan publik terhadap Sergio Aguero sudah menemukan titik terang Rekrutan nanyar Barcelona asal Argentina itu dikabarkan sudah bisa bertanding bulan ini Setelah didatangkan dari Manchester City Dengan free transfer pada Ampursa Transfer Musim Maras 2021 Aguero langsung mengalami cedera petis yang memaksanya harus menepi Pemain berusia 33 tahun itu pun wajib menjalani serangkaian pemeriksaan medis selama 10 pekan Sejak langkah pertamanya di Camp Nou Stadium Ini membuat Aguero belum sempat bertanding secara resmi sebagai pemain Barcelona di musim ini Dalam laporan diario AS yang dikutip dari Football Espana Senin 4 Oktober, pelatih Barcelona Ronald Kemen sudah meminta kepada Aguero secara pribadi Untuk segera bertanding di laga resmi bersama La Blaugrana Sang pelatih membuka kemungkinan Aguero sudah bisa turun ke lapangan setelah jeda internasional Yang akan berakhir di pertengahan bulan Oktober Setelah jeda internasional, Barcelona akan menjamu Valencia pada 17 Oktober 2021 mendatang di Camp Nou Aguero diprediksi sudah bisa bertanding di tanggal itu Kehadiran Aguero dinilai akan menambah motor serangan Barcelona di bawah tanggung jawab kamar Selama ini Albarka mengandalkan Memphis Depay sebagai ujung tombak Meski bukan berstatus penyerang murni Posisi tersebut sejatinya diisi oleh Lionel Messi Namun pemain berjuluk Lapulga itu memutuskan hengkang ke Paris Saint-Germain atau PSG Karena masalah internal Barcelona yang pelik Guardiola menginginkan Sergio Roberto untuk bergabung di Manchester City Menurut laporan dari berita Italia Calcio Mercato, Manchester City sedang memantau situasi Sergio Roberto di Barcelona Masa depan pemain internasional Spanyol di Barcelona sedang naik daun Pemain berusia 29 tahun itu memiliki kontrak hingga musim panas 2022 Tetapi Barcelona belum mengikatnya dengan kontrak baru Karena fullback memasuki tahun terakhir kontraknya Ia akan bebas untuk menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan klub asing mulai Januari Dan situasi Roberto saat ini di Camp Nou tidak luput dari perhatian bos Manchester City Pep Guardiola yang ingin membawanya ke Liga Primer tahun depan Menurut laporan dari Calcio Mercato Pemain Spanyol berusia 29 tahun tersebut yang suka beroperasi di lini tengah Bergabung dengan Akademi Barcelona pada tahun 2006 Dia lulus dari tim junior sebelum membuat debut seniornya di musim 2010-2011 Di bawah manajer Barcelona saat itu Pep Guardiola Roberto telah membuat lebih dari 200 penampilan La Liga untuk kerasa sekatalan Mencetak 5 gol Namun dia benar-benar kesulitan dengan performa dan kebugarannya Selama beberapa tahun terakhir Dan hanya tampil 15 kali di La Liga musim lalu Pemain Spanyol itu mungkin telah memulai musim baru dengan kuat Dengan 2 gol dalam 6 pertandingan Liga Tetapi situasi kontraknya saat ini membuat masa depannya tidak pasti di Camp Nou Setelah bekerja dengan pemain dan memberinya debu di Barcelona Pep Guardiola tampaknya menginginkan Roberto kembali di squadnya Mungkin minat Guardiola untuk membawa Roberto ke Stadion Etihad adalah untuk meningkatkan opsi back sayapnya Meskipun pemain Spanyol itu adalah gelan yang tengah Fleksibilitas Roberto untuk beroperasi di berbagai posisi di pertahanan dan serangan Hanya bisa menguntungkan Manchester City Di baru kedua musim ini jika mereka berhasil mengontraknya dengan harga murah pada Januari Namun masih harus dilihat seberapa tulus minat The Sky Blues terhadap bintang Barcelona itu Nilai Plus Ronald Koeman Situasi yang tidak mendukung bagi Ronald Koeman yang ia rasakan saat ini merupakan imbas dari apa yang ia lakukan di tim Barcelona musim ini Beragam berita tentang dirinya yang akan diusir dari kursi kepelatihan sangat berembus kencang Retetan hasil minor yang diraihnya membuat Barcelona tidak lama jadi tim yang ditakuti oleh lawan-lawannya Saat ini baik di kancah lokal maupun Eropa Namun Ronald Koeman mempunyai nilai plus yaitu keberanianya dalam mengorbitkan pemain dari Akademi La Masia Beberapa nama seperti Gavi, Nico Gonzalez, dan Ansu Vati telah menjadi bagian dari skuad utama Barcelona musim ini Bahkan dalam beberapa pertandingan Gavi menjadi starting line up dan menampilkan permainan yang apik Nama terakhir yaitu Ansu Vati adalah aset terbesar Barcelona saat ini yang menjadi tanda keberhasilan Ronald Koeman Dalam penanganan pemain muda di Barcelona Hal ini memang berat di sisi lain Kamu ingin fokus meregenerasi Barcelona Namun di sisi lain para jejaran dan supporter ingin mereka menjadi tim adidaya kembali Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.